Kemir, selamat bertemu di acara Uji Lali. Uji Lali kali ini bertempatan di salah satu daerah yang bernama Daerah Sukasim. Konon katanya di daerah ini selalu terjadi kejadian-kejadian aneh yang berbau-bau mistis dan mistik. Dan kita butuh kepastian tentunya, oleh karena itu kita sudah bersama salah satu narasumber atau sesuatu di daerah ini. Kalau begitu, silakan masuk. Selamat narasumber. Bapak, terima kasih. Bapak, maaf. Di sebelah sini, Pak. Maaf, maaf. Kejauhan, Pak. Di sebelah sini. Tidak ada link. Oh, iya. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama seseku di sini dan kita akan menanyakan kepada Bila. Bapak, apakah benar Bapak salah satu seseku di daerah sini? Lebih tepatnya di Sukasim? Ya, kalau masalah itu memang orang-orang memanggil saya seperti itu. Dan saya memang dianggap seseku di daerah sini. Ya, betul. Yang ingin saya tanyakan itu, banyak di sini yang menanyakan bahwa daerah ini itu selalu berbau mistis dan selalu ada kejadian-kejadian aneh, Pak. Lebih tepatnya, atau selalu mengganggu masyarakat? Ya, kalau masalah mistis itu memang, memang benar adanya. Di sini itu konon katanya sering terdengar suara-suara yang aneh. Dan saya rasa itu wajar sekali, ya, deh ya. Karena dulu itu di sini tempatnya tempat bekas, ya. Kok? Kok bekas kuburan, Pak. Oh, bukan. Bukan bekas kuburan, bukan. Jadi di sini itu dulunya, setiap hari Sabtu dan Minggu, ibu-ibu itu suka berkumpul senam pagi, gitu. Bekas senam, Pak. Bekas tempat senam, ya. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Pemirsa, tadi kita sudah menanyakan kepada beliau bahwa konon katanya memang benar. Di sini tempatnya selalu terjadi kejadian aneh. Dan Bapak bilang di sini selalu terdengar suara-suara yang tidak jelas sehingga mengganggu. Dari suara kecil, suaranya sampai besar. Pemirsa pasti penasarankan gimana nanti peserta Ujilali untuk mengikutinya. Penasaran? Tetap di Ujilali. Kalau gitu, terima kasih, Bapak. Oh, maaf, maaf. Ya, sama-sama, sama-sama, sama-sama. Ya, ya. Kalau gitu, silakan. Mari, 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 silakan. Pemirsa, masih di Ujilali. Dan kali ini peserta Ujilali sudah siap. Peserta yang pertama, kalau gitu kita akan persilakan masuk ke lokasi. Silakan peserta yang pertama. Bapak. Tidak, Pak. Silakan dibuka, tutup matanya. Tutup mulut? Iya. Mata yang ditutup. Kalau gitu, Pak. Sudah terucap. Mudah-mudahan. Selamat berujil Nali. Semoga bisa menempuh waktu yang sudah kami berikan. Selamat berujil Nali. Selamat berujil Nali. Mas! 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 самup mas! Mas, cepet mas mas mas! Mas! Pak as! cepet mas 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 Endum mas mas mast sama banget mas 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 mas, cepet mas! Maaaas ini mas 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 Mas, ayo lihat di monitor menit-menit awal mas cukup meyakinkan Tapi kenapa mas bisa melambaikan tangan tadi? Kenapa mas? Saya nggak kuat mas Oh nggak kuat lihat kocok? Bukan Kuntilanak? Bukan Lihat di berowok? Bukan, pokoknya saya nggak kuat mas Ya mas nggak kuat kenapa? Mas nggak denger? Tuh Dari tadi saya nggak kuat pengen joget mas Wuuu Nggak kuat pengen joget Tapi nggak enak untuk didengar Mari kita gembira Selandung rindu Tapi nggak enak untuk didengarkan Malam yang indah Walau hati gelisah Tapi jangan sampai selanamu basah Jangan didengarkan Lagu baruku ini Karena nggak enak Untuk didengarkan Selanjutnya Tapi halu ini peserta yang kedua 這邊punnya sudah siap Dan akan buat regelji Lali Kalau begitu Kita persilakan untuk masuk Peserta yang kedua Peserta kedua silahkan Masuk Oke reach stop Silahkan tolong dibuka Selamat datang di uji lali Lampu semuanya sudah akan dipadamkan Dan Mas akan segera siap untuk beruji lali Dan sebisa mungkin Mas harus berinteraksi Apa yang terjadi di lokasi ini Oke Mas? Kalau gitu selamat beruji lali Oke Mas? Ada suara sebelah sana Suara benda jatuh Lupa juga Ada suara Anak lagi nangis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Seperti itu Dia cukup bagus Dan semoga nanti peserta yang ketiga Dia akan bisa kuat Menahan bodang seperti itu tadi Mas Mas Saya juga gak kuat Mas Iya Mas Menahan bodang sampai joget Mas Menahan bodang seperti itu Menahan bodang seperti itu yang mau ditanyakan Pak. Silahkan, silahkan. Tadi kalau saya lihat ada beberapa peserta yang tidak begitu kuat saat mendengar lagu baru, Pak. Begitu ya, Pak. Jadi, bagaimana menurut Bapak caranya penetralisinya? Ada tiga cara. Yang pertama, tentu saja pasang RDT. Yang kedua, beli iTunes-nya. Dan yang ketiga, subscribe semua channel. Gampang sekali ini untuk punya solusi yang terbaik. Semua tiga yang macam, Pak. Tiga itu aja. Saya akan kasih tahu kocong. Kocong. Ya, soalnya tadi kocong aja, aku tengah kuat, Pak. Kodok-kodok itu. Tidak? 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 Tidak. 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 Pak. 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 Kalau saya, gimana cara pasang RDT-nya, Pak? Pak. 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 Pak.